Sementara pemisah lembaga pemasyarakatan Suka Miskin Bandung yang khusus menampung terpidana korupsi akan menampung terpidana korupsi KTP Elektronik Setia Novanto. Namun tidak ada persiapan khusus dari Lapa Suka Miskin, lantaran hingga kini belum ada kejelasan dari eksekutor tentang penempatan penahanan Setia Novanto. Rencana penempatan terpidana kasus korupsi KTP Elektronik Setia Novanto ke Lapa Suka Miskin Bandung belum dipastikan kepada Lapa Suka Miskin Wahid Hussein. Saat ditemui, selesai mengikuti upacara peringatan Hari Bakti Permasyarakatan 2018, ke Lapa Suka Miskin Wahid menegaskan hingga kini pihaknya belum mendapat informasi secara pasti terkait penempatan terpidana korupsi Setia Novanto. Tapi pihaknya siap jika Setia Novanto akan menjalani masa tahanan di Lapa Suka Miskin. Lapa Suka Miskin pun tak ada persiapan khusus untuk menyambut kedatangan Setia Novanto. Pertama, tidak ada persiapan apa-apa, dan kami juga belum tahu untuk menuju kelasan, kita melakukan acara syukur. Demikian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Lembaga Permasyarakatan Suka Miskin Bandung memang dikenal sebagai LAPAS khusus penampung terpidana kasus korupsi. Setia Novanto difonis 15 tahun penjara, lantaran terbukti terlibat kasus korupsi KTP elektronik, dan akan ditempatkan di LAPAS Suka Miskin Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV